Sementara itu, upacara penurunan bendera peringatan HUD kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Kabupaten Manokwari Selatan yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Ransiki tepat pada jam 5 sore, Kamis 17 Agustus berlangsung dengan lancar. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin komandan upacara. Upacara penurunan bendera yang berlangsung sekitar satu jam ini dipimpin oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan, Weli Rengkung yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara penurunan bendera yang dilaksanakan di bawah cuaca yang telah cerah ini diikuti juga oleh Bupati Mansel Markus Waran, pimpinan dan anggota DPRD Manokwari Selatan, Forkopimda serta pimpinan SKPD dan para staff. Pada upacara penurunan bendera ini, Kapten Infantri Mohamad Haridani yang sehari-harinya adalah Komandan Kompi Senapan D UNIF RK 752 Fira Yuda Sakti masih sebagai Komandan upacara. Sementara petugas penurunan bendera adalah Hosea Bobari dan Andi Irfan yang berasal dari SMA Negeri Satu Manokwari Selatan serta Martin Sikun dari SMK Ransiki. Hanya petugas pembawa baki yang mengalami pergantian yaitu Anggili Ahoren, pelajar putri dari SMA Negeri Satu Mansel. Selamat menikmati. Walau upacara penurunan bendera berlangsung relatif singkat, namun karena cuaca di kotoran Siki telah kembali cerah, membuat masyarakat antusias menyaksikan momentum tahunan tersebut. Kusim memimpin upacara penurunan bendera, Wakil Bupati WMP Weli Rengkung berkesempatan mendatangi peserta upacara untuk bersalaman. Kusim memimpin upacara penurunan bendera perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia K72 di Ransiki, Kabupaten Manukwari Selatan, diakhiri dengan atraksi bambu gila oleh masyarakat setempat. Dari Kabupaten Manukwari Selatan, Yosef Nunaki mengabarkan. Terima kasih telah menonton!